Selamat malam Bapak Gusti Suwena Selamat malam Ya beliau saya lama kenal ya Waktu kita masih sama-sama di perotelan ya Jadi juga selamat malam kepada peserta PKPK yang hadir di studio Dan juga bagi peserta PKPK yang ada di rumah ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia Oke, malam hari ini Udah malam nih ya Pak ya Ya udah malam, saya akan jadi pemandu Nama saya Yudiana ya, saya advokat peradisai Kita akan membahas tentang hukum acara peradilan hubungan industrial Inilah pembahasan yang sangat penting sekali Terutama bagi nanti rekan-rekan yang menangani perusahaan Jadi hukum bisnis Karena oleh karena itu saya yakin sekali Kalau pengalaman kita tahun-tahun lalu Ini diskusinya seru Karena ini berhubungan dengan hal-hal yang mungkin rekan-rekan sudah lakukan Mungkin ada jadi karyawan atau juga jadi pengusaha gitu kan Yang punya usaha di rumahnya Jadi nanti diskusinya seru Nanti saya akan bikin aturan seperti ini Karena ini malam Saya harapkan semuanya aktif Bertanya, memberikan pendapat Atau misalnya kalau ada pendapat-pendapat yang relevan Silahkan Resaf Yohan, angkat tangan Kemudian saya akan kasih kesempatan untuk bertanya dan juga memberikan pendapat Setuju ya Bikin suasana relax, santai, dan semangat Setuju ya Oke Sebelumnya saya akan sampaikan dulu Bintang tamu kita pada malam hari ini Tentu sekarang profesi beliau adalah advokat Full-time advokat Karena kalau saya tanya apakah full-time advokat Nah sering menimbulkan ragu-ragu Ada yang masih jadi maklar, bukan jadi advokat Tapi beliau sekarang benar-benar full-time advokat Jadi tidak megang satu perusahaan Tapi memang benar-benar full-time advokat Tapi sebelumnya Mungkin ada yang baru bayi waktu itu ya Beliau itu sudah menjadi salah satu manajer di satu hotel Itu pada tahun 90 Ya Sampai tahun 2012 Beliau itu bekerja di perotelan Di bidang human resources and development Ya Beliau juga bisa ngajak Si training dan sebagainya Jadi Pengalaman beliau di perusahaan Itu 22 tahun Di manajer level Nah Kemudian ditambah lagi dengan Pada tahun 2006 sampai 2016 Selama 10 tahun Dua periode Beliau menjadi hakim Hakim ad hoc di PHI Tepuk tangan dulu dong Sehingga kita kedatangan tamu yang Yang benar-benar mumpuni ya Yang memang membidana punya pengalaman Ya Hakim terutama gitu Karena kan hakim yang memutus tuh Kami pun juga Kalau jadi advokat ya Kalau saya pengalaman dikit Yang pertama saya pelajar adalah Apa putusan hakim yang bagi saya itu menarik Karena kita tuh ingin tahu Dari mana sih ya Apa hakim itu memutus Apa dipakai pertimbangan Itu benar ini 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 sharing Dari rekan yang lebih Dulu jadi advokat Pada adik-adik Pak kakak saya Rekan-rekan yang Yang lebih Apa Belakangan jadi advokat Oke Nah kemudian Dalam pembahasan nanti ya Beliau Saya tidak panjang lebar Untuk menyampaikan apa yang akan dibahas Tetapi pada intinya adalah Perlu diperhatikan Bahwa Hukum acara Hukum acara yang spesial Pengadilan pun juga khusus PHI Kalau di Bali itu Tempatnya juga berbeda Tempatnya di Renon Kalau pengadilan umum kan di Langsung di Renon Jadi khusus Nah karena kekhususan ini Ya Ini bagi satu bagus Artinya kalau Anda kuasai disini Anda tuh punya Kerennya sekarang kan Nice Nice Market Jadi Pasar khusus Sekarang kita nyari kekhususan Khususkan disana Ya Karena apa Karena tidak banyak Sebenarnya Lawyer-lawyer yang Membidangi masalah perburukan Tidak banyak Ya Ini kekhususan disana Oleh karena itu Ini merupakan satu Peluang bagi Rekan-rekan ya Untuk membidangi Masa ini Nah kebetulan kita Kedatangan Apa namanya Bintang tamu yang Membidangi masa ini Punya pengalaman Asam garamnya Banyak sekali Beliau sudah Sudah lewati ya Di perusahaan Nanti Persedurnya bagaimana Ya Dalam beracara Kita kan beracara nih ya Di PHI Apa-apa saja yang bisa masuk Di gugatan Supaya nanti gugatan Kita tidak NO Tidak diterima Nah nanti beliau akan Menyampaikan secara Panjang lebar Dan gamblang Ya Lagi sekali ya Bikin suasana ini Berkembang Dan hidup Dengan segan-segan Kalau ada hal yang ditanyakan Angkat tangan aja Nanti saya akan memberikan Kesempatan pada Teman-teman Untuk bertanya Dan juga berpendapat Oke Kita kasih aplaus dulu Pada Pak Gusti Swene Ya Terima kasih Silahkan Pak Kalau Bapak nyaman berdiri Boleh Duduk juga boleh Jangan tidur aja Pak Lagi berdiri Lagi duduk Oke silahkan Terima kasih Terima kasih Pak Yudhiana Benar seperti yang dibilang Pak Yudhiana Saya Kenal beliau Dari tahun 95 Kalau tidak salah ya Sama-sama di Nusa Dua Cuman Tidak pernah di satu hotel Hotelnya Ya sekitaran Nusa Dua Dan Ya Apa namanya Kita Tahulah Asang garamnya Kepersonaliaan ya Bagaimana Dimarahi Boss Owner Bagaimana juga Dicacimaki oleh Karyawan Karena kebijakan-kebijakan Ya Itu karena kita Ya Bagaimanapun juga Kita mesti bisa Menjembatani Berada di tengah-tengah Keinginan Manajemen Keinginan Karyawan Seperti itu Dan kebetulan Karena Saya Juga Di Asosiasi Pengusaha Nah Dulu Diusulkanlah Untuk ikut Tes Calon Hakim Pengadilan Hubungan Indonesia Dan kebetulan Diterima Saya sempat 10 tahun Dan kebetulan Tidak pernah Pindah-pindah Dari Apa namanya Seperti yang dibilang oleh Pak Yudiana Itu pengadilan yang khusus Acaranya juga khusus Tempatnya khusus Dan mungkin karena Ada Teman-teman Pengacara yang Senior lah Yang duluan Tidak pernah Ikut Ya PKPA Yang macam ini Pengadilan hubungan Indonesia Ya pengadilan hubungan Indonesia Banyak yang Tidak Ada yang Tidak tahu Proses Bacara di PAI Dan Tampak Konyol Disana Ada hal Yang khusus Tidak diperhatikan Seperti itu Oke Kalau boleh saya setelah sedikit Ya karena masih berkenalan Saya pun juga Kalau ketemu Sama beliau Di pengadilan Itu Kayak gagap Saya sedikit Saya sebut Pak Gusti Apa Akhirnya kita biasa Menyebut yang mulia Tapi sekarang Sudah setara lagi Pernah punya predikat Yang mulia Enak Enak Karena apa Kalau jadi Hakim Itu bisa memutus Walaupun pihak-pihak Itu Apa Ngototnya kayak apa Mempertahankan Pendapatnya Jawab-menjawab Yang memegang palu Adalah Hakim Itu Oke Biar tidak Ini Seperti yang dijelaskan tadi Kalau misalnya Nanti dalam Pemaparan saya Ada yang Memang Mau Ditanyakan Atau Misalnya Ada pendapat Yang berbeda Tidak apa-apa Silahkan Ini Apa namanya Resaf Disela Artinya Kita bisa Buka Diskusinya Mungkin Peserta yang lain Punya pendapat Yang berbeda Silahkan Biar suasana ini Lebih Hidup Oke Silahkan Tadi Sudah judulnya Sudah dijelaskan Hukum acara Peradilan hubungan Industrial Sebetulnya Nanti Saya lebih Gini Apa namanya Sedikit-sedikit saja Nanti Memaparkan Lebih banyak Karena kan materinya Kalau dibilang Banyak Ya banyak Karena Kalau Seperti di Perkuliahan ini Materi Untuk Satu semester Kita coba Rangkum Menjadi Sedikit Bisa selesai Dengan Satu Dua semester Ya Benar Pengantar Hukum berburu Hukum berburu Acaranya Itu Jadinya Kalau misalnya Nanti kan ada Lagi sesi Di Jumat Berikutnya ya Ada teman saya Dan juga Sama-sama Mantan Hakim Pengadilan Hubungan Israel Nanti Bisa Dilanjut Di sana Nanti Diskusinya Materinya Sama Nanti Saya Sepotong Oke Kita Mulai Dengan Yang Ini Pertama Ya itu Ya mungkin Bisa Dilihat Di sana Yang itu Mengenai Sedikit Sejarah Hukum Begininya Hukum Acara Peradilan Hubungan Israel Yaitu Karena Kita Disini Berbicara Masalah Acaranya Yaitu Hukum Cara Yang berlaku Sekarang Itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Persilisihan Hubungan Industrial Ya Seluruh berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Ini Yaitu Ada yang dulu Berlaku Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 57 Tentang Penyelesaian Persilisihan Perburuhan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 64 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Itu Dua Undang-Undang Yang Berbeda Sekarang Kerja di Satu Persisihan Perburuhan 22 57 Sedangkan 12 Khusus Untuk Pemutusan Hubungan Kerja Nah dulu Isilahnya Hukum Perburuhan Hubungan Perburuhan Sekarang Dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 Tentang Keterenggaraan Menjadi Hubungan Industri Dalam Kedua Undang-Undang Tersebut Membutuhkan Waktu Penyelesaian Yang Panjang Karena Tidak Dibatasi Waktunya Kalau Dengan Undang-Undang Sekarang Doa 24 Itu Ada Batas Waktunya 30 Hari 30 Hari 50 30 Mungkin Perlu Jelasin Kenapa Dibatasi Apa Filosofi Filosofinya Begini Kenapa Dibatasi Karena Ingin Apa Namanya Proses Penyelesaian Itu Cepat Kalau Dulu Kan Ada P4D P4B Bandingnya Ke P4P P4 Putusan P4P Pun Ada Bisa Dianulir Oleh Kementerian Kementerian Perburuhan Dan Kalau Pala Satu Pihak Tidak Puas Bisa Mengajukan Kemakamah Agung Pembatalan Putusan Itu Jadinya Prosesnya Panjang Dan Tidak Dibentukan Ininya Karena Katakanlah Orang PHK PHK Kan Memerlukan Waktu Yang Cepat Ya Atau Tidak Putus Atau Tidak Hubungan Kerjaan Biar Tidak Sampai Bertahun Tahun Berlarut Baru Keluar Putusannya Orang Yang Mungkin Sudah Tidak Ada Atau Sudah Pindah Kerja Ketempat Lain Dan Itu Pernah Saya Alami Sampai Lima Tahun Baru Turun Baru Putus Itu Sebagai Pekerja Sebagai Pekerja Kalau Perusahaan Selama Lima Tahun Itu Gininya Filosofinya Jadi Itu Sedikit Sejarahnya Dasar Hukumnya Berlakunya Perusahaan Ini Hubungan Indusial Ini Ya Sama Seperti Undang Peradilan Yang Lainnya Kita Tahu Ada Hukum Formil Hukum Material Hukum Material Hal-hal Yang Menyangkut Hak dan Kewajiban Hukum Formil Itu Apa Meyakinkan Berlakunya Bagaimana Berlakunya Hukum Material Itu Sendiri Kalau Dalam Undang Ketanaga Kerjaan Yang Pertama Itu Undang 13 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Juga Ada Peraturan Menteri Surat Edaran Menteri Peraturan Presiden Dan Jangan Lupa Juga Di Perusahaan Tingkat Perusahaan Ada Namanya Perjanjian Kerja Bersama PKB Ada Peraturan Perusahaan Ada Perjanjian Kerja Itu Juga Menjadi Dasar Hukum Berlakunya Artinya Di dalam Kita Menyelesaikan Persisian Hubungan Industrial Dan Disamping Undang-Undang 2004 Tentang Penyelesaian Perusahaan Perusahaan Berlaku Juga Undang-Undang Yang Lain Artinya Sepanjang Diatur Oleh Undang-Undang 2002 2004 Itu yang Berlaku Kalau yang Tidak Diatur Secara Khusus Di Undang-Undang 2004 Yang Berlaku Adalah Hukum Acara Umum Kalau Kita Kenal HR RBG HR Berlakunya Di sini RBG Berlakunya Di sini Kan Begitu Juga Ada Undang-Undang Yang Lainnya Nah Ini Sudah Disinggung Sedikit Sifat Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan Adalah Cepat Tepat Adil Dan Murah Cepat Maksimal Waktu Penyelesaian 140 Hari Dijelaskan Tadi Di tingkat Bipartit 30 hari Mediasi 30 hari Di pengadilan Hubungan Israel Tingkat pertama 50 hari Dan tingkat Kasasi 50 hari Itu Batasan Penyelesaiannya Tapi Perlu diingat Bukan berarti Secara keseluruhan Waktunya itu 30 hari itu Dihitung dari mana Misalnya Di Di Bipartit 30 hari itu Dihitung dari Sejak Dimulainya Perundingan Jadinya kan Orang Salah satu pihak Gini Apa namanya Menginginkan Perundingan Bipartit Begitu Ditetapkan Jodoh Perunding 30 hari Begitu Nah terus Di Mediasi Juga Begitu Kan Tidak mungkin Orang selesai Berunding Bikin berita acaranya Hari ini Besoknya Sudah Ke Disnecker Bisa aja Di Dua minggu Atau gini 30 hari Di mediasi itu Dihitung Sejak Ditetapkannya Jadwal Ya Itu 30 hari Sejak Ditetapkannya Jadwal Jadwal Kan Jadinya Orang Apa namanya Dipanggil Tanggal berapa Kan dihitung Dari itu 30 harinya Nah demikian Juga Di pengadilan Hubungan Industri Sebentar bukan Bertanya Harinya Hari kerja Apa hari kalender Kalau Ini Hari kerja Nanti ada yang Spesialnya Itu di hubungan Industri Misalnya Di dalam Mengajukan Upaya hukum Kalau di peradilan Umum 14 hari Kalau di PAI 14 hari Kerja Misalnya Putusan Sekarang Tok Para pihak Hadir Kalau mau Kasasi 14 hari Kerja Dihitung Sejak Diputus Hati-hati Jangan keceli Pernah ada Dihitungnya Itu mulai Berikutnya 14 hari itu Dihitung mulai berikut Jadi kan Telat Satu hari Dihitungnya Sejak Sekarang Tok Putus Hari ini Sudah terhitung Satu hari Satu Satu Bukan Dua Kalau kita Biasanya Itu kan Doa Kan baru Satu hari Jadinya kan Tanggal satu Diputus Berarti 14 Harinya Anggaplah Pul Hari kerja Kan tanggal 15 Itu sudah lewat Satu hari Silahkan Silahkan Dari 14 Hari Kalender Kalender Karena Dihitung Hari kerja Ya Begitu Ya Oke Bagus Terima kasih Beruruhan Namanya P4D Sekarang Di bawah Ini Peradilan Umum Radinya Di bawah Peradilan Bisa Setahun Selesaikan Maksud saya Begini Karena 30 Hari Yang dipartin Ya 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 Selesai Ya Ya Baru Bisa Bisa Ya Prakteknya Seperti itu Ya 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 Pertama Ya 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 Itu bisa Sampai Bisa Setahun Iya Sahabatnya gini Praktek di lapangan Sering terjadi Setelah Keluar Anjuran Dihitung Biar Kan ada Batasan Waktunya Gugatan Diajukan Paling lama Gini Lewat dari Satu tahun Dalam Kedalawarsa Kan begitu Ditunggu Biar Ngajukan Gugatan itu Yang mendekati Satu tahun Ada Satu tahunnya Dari mana Itu mungkin Pertanyaan Dari mana Dari kapan Dihitung Misalnya Kalau PHK Satu tahunnya Dihitung Sejak Dikeluarkannya Surat PHK Dinyatakan PHK Oleh Perusahaan Ya Itu Anggaplah Misalnya Dari Apa namanya Bipartit Mediasi Tiga bulan Atau empat bulan Untuk bisa Mengajukan Gugatkan Ke PHI Pengabdian Hubungan Nusral Kan Maksimal Satu tahun Ditungu lah Lagi Delapan bulan Ini Kira-kira Dua atau tiga hari Menjelang Batas airnya Baru Mengajukan Gugatan Apa itu salah satu trik juga Bagi Beberapa Praktisi Karena kan Anggapannya Selama proses berjalan Upah dibayar Kan begitu Undang-undang Kan berbunyi Begitu Upah proses Itu Tapi Di Mahkamah Agung Punya trik juga Itu kan bukan Salahnya Perusahaan Makanya Kalau di Mahkamah Agung Berapa Bulan pun Berapa tahun pun Prosesnya selesai Sampai di Kasasi Tetap Maksimal Pas proses itu Kalau Memang menunggu syarat Dibayar 6 bulan 6 bulan Tidak lebih Itu Itu putusannya Begitu biasanya Itu Tetapi lagi sekali kan Hakim mempunyai Mempunyai kewenangan Untuk memutus Ya Dan Ingat juga Mengenai Apa Gugatan Yang kedalu warsa Itu kan Ada Begininya Apa Kutusan Mahkamah Konstitusi Itu kan Dianulir Jadinya Orang gugatan PHK bisa saja Dua tahun Tiga tahun Tetapi Hakim itu Ya punya Kewenangan Karena dia Bisa menciptakan Hukum sendiri Disimpangi itu Tetap aja Satu tahun Untuk Demi kepastian hukum Sudah itu kan Bisa aja Diamin aja dulu Nanti setelah Sepuluh tahun Baru digugat Kan bisa Tetapi Hak-hak yang Orang itu Tetap masih Melekat Misalnya ada Gaji yang Belum dibayar Kan begitu Itu masih tetap Itu Good Oke Terus Kembali ke Tadi itu Masalah Murah Gugatan yang Nilai Di bawah 150 juta Itu Peredip Kalau di Ini Di Pengadilan Umbung Tidak ada Banding Jadi Tingkat pertama Pengadilan Umbung Umbung Upaya Hukumnya Langsung Ke Kasasi Setelah Kasasi Langsung Langsung ya Jadi Tidak ada Banding Tidak ada Banding Itu Itu Kekhususannya Dan juga Terhadap Perkara tertentu Nanti bisa Dijelaskan Pelisihan Kepentingan Pelisihan Antar Spesialnya Pengadilan Hubungan Peradilan Hubung Indonesia Dan Saya Tegaskan Sekali lagi Hakim itu Punya Kewenangan Yang Luar biasa Bayangkan Pasal Undang-Undang Itu Dianulir Oleh Cuman Surat Edaran Mahkamah Agung Saya Bilang Upaya Hukum Penyeluar Bali Secara umum Boleh kan PK Tapi Di Undang Ini Peradilan Hubung Indonesia Tidak ada Lagi Sekarang Upaya Hukum PK Jadinya Tingkat Pertama Putus Upaya Hukum Kasasi Selesai Ya Memang Lajur Ada teman Saya Kebetulan Dia sering Konsultasi Ke saya Putusan Kasasinya Nyeleneh Nah Saya ambil Contoh Misalnya Ini Kejadian Nyata Pengusaha Memphk Karyawan Dia Menunjukkan Gugatan Terus kan Dari pihak Karyawan Ini Ini Mengadukan Pelawanan Nolak PHK Putusan Pengadilan Pertama Apa Bekerja Kembali Berarti kan Tolak PHK Nah Terus di Kasasi Apa Dari Perusahaan Mengajukan Kasasi Judul Putusan Kasasinya Kasasi Ditolak Di dalam Benak kita Apa yang Dalam Pikiran Kutusan Kutusan Kasasi Ditolak Artinya kan Bekerja Kembali Tapi Apa yang Terjadi Kutusan Kasasi Ditolak Dengan Perbaikan Perbaikannya Lari Ke Pesangon PHK Ditoloskan Nah Nyeleneh Kan Siapa Yang Berpikir Tidak Nyeleneh Nah Cuman Sebagai lawyer Kita juga harus Cerdas Membaca Isi Putusan Harus Sangat Cerdas Membaca Jadinya kan Pikiran Oh Putusan Kasasi Ditolak Berarti kan Bekerja kembali Kenyataannya Tidak Perbaikan Itu Itu terjadi Aduh Aneh Cuman Karena PK Sudah Diapus Tidak boleh lagi Yaudah Ngejari Ya Itulah Dan Apanya Surat Daran Mahkamah Agung Sudah Digugat Juga Ke Mahkamah Konsumsi Tapi Kandas Tadinya Tetap Tidak Bisa Kasasi Oke Kenapa Kenapa Saya katakan ya Itu Undang-undang Yang Sangat Istimewa Luar biasa Undang-undang 13 2003 Tentang Yang Tidak 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 Kekuatan Mengikat Karena Sudah Dianulir Oleh Mahkamah Konstitusi Ya Lama-lama Mungkin Tinggal Batang Tubuhnya Saja Begitu Oke Pak Mungkin Menyambung Ini katanya Kita interaksi Menyambung Dari ini Tadi kan Penjelasannya Jika dari Peradilan Yang industrial Ini kan Tidak Ada Banding Langsung Kasasi Terus Ada juga Tadi disebutkan Bahwa Tidak Ada Upaya Hukum Ini Disini Kan Ada Empat Hal Perselisian Itu ya Perselisian Hak Perselisian Kepentingan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisian Antara Serikat Kerja Yang mana Yang langsung Kekasasi Yang mana Yang tidak Boleh Ada Upaya Hukum Ya Tadi saya sudah Jelaskan Apa Namanya Putusan Terhadap Perselisian Kepentingan Perselisian Antara Serikat Pekerja Serikat Buruh Itu Putusan Pandilan Hubungan Tenggat Pertama Adalah Pinal Mungkin perlu Gini Penjelasan Maaf Masa Menjelah Mungkin perlu Dijelaskan Dulu Akan Dijelaskan Sebenarnya Tapi Rupanya Ibu Kita Terlalu Advance Ya Bapak Gini Mungkin perlu Dijelaskan Juga Kepada Semua Dari Kekita Yang mana Yang disebut Dengan Perselisian Hak Yang mana Termasuk Kategori Kepentingan Yang mana Yang PHK Yang mana Yang Terakhir Yang Persisian Persisian Pekerjaan Mungkin bisa Lebih Dijelaskan Oke Sebetulnya Di materinya Sudah Ada Kalau yang Persisian Kepentingan Itu Terhadap Hal-hal Yang Belum Diatur Misalnya Di luar Normatif Di normatif Itu adalah Ketutuan Undang-undang Di luar Yang Sudah Menjadi Aturan Di perusahaan Itu Kesepakatan Itu Misalnya Misalnya Perjalanan Kerja Kerja bersama Itu Jadi Di luar Itu Misalnya Contoh Masalah Gaji Dulu Sebelumnya Misalnya Kita digaji Per bulan 3 juta Kan begitu Tahun berikutnya Kan Biasalah Orang Mau naik Gaji Kan gitu Kita Sebagai karyawan Minta Kenaikannya 500 ribu Menjadi 3 setengah Sedangkan Dari Perusahaan Misalnya Tidak mau Menaikkan sama sekali Dengan pertimbangan Apa Atau Menaikannya Cuman sedikit Misalnya 100 ribu Atau 150 ribu Ini Tidak terjadi Kesepakatan Terjadi Persisian Itu adalah Persisian Kepentingan Di luar Yang sudah Bersifat Normatif Yang sudah Diatur Burung Wajib Setiap Satu Mei Itu ya Jadi gini Mungkin gini ya Karena ini materinya akan banyak Mungkin Bapak paparkan dulu Nanti kalau ada hal-hal yang gini Nanti saya akan Nambah-namakan Oke Tadi sudah sedikit Tapi ini bagus Interaktifnya bagus Ini seru Karena selalu begini Kalau di hukum perburuan Dan PH ini Selalu seru Karena ini menyangkut Apa ya Kepentingan Dan juga Hak Dan ada kekhususan Silahkan Tapi materinya Tolong di ini dulu ya Oke Terus Tadi Sifat Murahnya Peradilan Bung Nisara Itu adalah Gugatan yang Nilai gugatannya Di bawah 150 juta ke bawah Itu Tidak dikenai Biaya perkara Oke Kalau di atas itu Kena biaya perkara ya Ya Jadi rate-nya ada di PAI gitu ya Rate-nya ada Sama seperti ini Apa namanya Peradilan umum Dan juga Itu banyak gini ya Pertimbangannya Aturannya Misalnya Pihak-pihaknya Berada di luar daerah Itu Pihak-pihaknya Banyak Itu kan Biaya panggilan Per sekali panggilan Itu kan Terus dihitung Nah ini kan Tadi Sudah dijelaskan sedikit Definisi Peradilan hubungan Indonesia ini adalah Persiaan Hubungan Indonesia Ada Perbedaan pendapat Yang mengakibatkan Pertentangan Antara pengusaha Dan Atau gabungan Pusaha Dengan pekerja Atau buruh Atau serikat pekerja Serikat buruh Karena adanya Persiaan hak Persiaan kepentingan Pemutusan hubungan Kerja Dan Antara serikat Pekerja Atau serikat buruh Dalam satu Perusahaan Ya pengadilan Hubungan saya Pengadilan yang khusus Ya Jadinya Begini Apa nanya Khusus Yang ditangani Adalah persiaan Persiaan itu Jadinya Diluar persiaan itu Tidak menjadi Keundangan Pengadilan Hubungan Industrial Apa itu persiaan hak Seperti yang Diinikan tadi Adalah persiaan yang Timbul Karena Tidak Dipenuhinya Hak Akibat Adanya Perbedaan Pelaksanaan Atau Penafsiran Terhadap Ketentuan Perundangan Perjalanan Perjalanan kerja Peraturan Perusahaan Perjalanan kerja Bersama Nah Selanjutnya Persiaan kepentingan Ini adalah Persiaan yang timbul Dalam hubungan kerja Karena tidak Adanya Perkesuaian Pendapat Mengenai Pembuatan Pengakhiran Hubungan Kerja Yang dilakukan Oleh salah satu Pika Dan yang terakhir Adalah Persiaan Terserikat pekerja Serikat buruh Dalam satu Perusahaan Antara Serikat pekerja Serikat buruh Karena kan Kita disini Di Indonesia Dimungkinkan Untuk Adanya Lebih Daripada Satu Serikat pekerja Serikat puluh Dalam satu Perusahaan Kan disana Mungkin aja Dia Oh ini Anggota saya Ini Anggota saya Itu Itu yang Menimbulkan Tapi di Bali Sepanjang Sepanjang Sebelum tahun Saya Bertugas Dan sampai Saat sekarang Belum pernah ada Persisihan ini Yang paling Mayoritas adalah Pihaka Persisihan hak Cuma beberapa Persisihan kepentingan Saya pernah Nangani Cuma Sekali Saja Lebih Banyak Selesai Dinegosi Di tingkat Perusahaan Dan Di Bipar Perjelasan Lebih lanjut Tadi Mengenai Perusahaan Menyangkut Menyangkut H-A apa Saja Yaitu Yang sudah Dikerja Sudah Dijelaskan Tadi Menyangkut Apa yang sudah Diperjanjikan Atau Sesuatu Yang diatur Dalam Tentuan undang-undang Kerja Peraturan perusahaan Dan sebagainya Misalnya Mengenai Hak cuti Hak cuti TAR Sudah wajib Kalau tidak Dibayar oleh Perusahaan Kalau tidak Diversikan Termasuk Perisihan A Mungkin gini Berhubungan Biar kita seru Nah Disinilah Mungkin Diperlukan Kelihaian Dan Kecerdasan Kita Untuk Mengkategorikan Yang mana Kategori Persisian Hak Pentingan PHK Atau Persisian Antisikatan Yang pertama Kita Lihat Sudah Ada undang-undangnya Apa Belum Masuk Di dalam Perundang-undangan Apa Belum Sudah Diperjanjikan Sudah Dilaksanakan Di perusahaan Apa Belum Kalau Itu Sudah Berarti Persisian Hak Kalau Belum Diatur Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Misalnya Cuti Umumkan Satu Tahun Dua Minggu Kalau Misalnya Mau Satu Tahun Misalnya Dengan Atala Pertimbangan Tentu Ada Tambahan Misalnya Itu Kepentingan Misalnya THR Biasanya Satu Tahun Sekali Di Hari Raya Kegamaan Mungkin Dengan Melihat Kondisi Keuangan Perusahaan Sudah Ya Oke lah Mungkin Minta Satu Setengah Kali Gaji Itu Kepentingan Ya Kalau PHK Sudahlah Kan Dataulah Masalah Pemutusan Hubungan Kerja Tetapi Juga Di dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ada Hak Di Sana Ya PHK Nya Legal Tidak Diterima Atau Tidak Hak Haknya Apa Ya Pesangon Kan Begitu Cuti Yang Belum Dibayar TIR Yang Belum Dibayar Itu Hak Begitu Nah Sekarang Mungkin Lanjut Ke Gini Pak Suena Ke Proses Penyelesaian Ya Oke Kita Ini Ini Begini Ini Paling Penting Penyelesaian Ini Wajib Kenapa Saya Bilang Wajib Judulnya Sudah Benar Peradilan Hubungan Kalau Pengadilan Berarti Prosesnya Ya Di Pengadilan Peradilan Dari Awal Ya Ini Kekhususan Dari Peradilan Hubungan Indonesia Setiap Perselisihan Itu Wajib Hukumnya Diselesaikan Secara Bipatit Terlebih dahulu Di tingkat Perusahaan Tapi Kadang Kadang-kadang Kan Perusahaan Tidak Mau Mengadakan Perundingan Tidak Apa-apa Dari Pihak Karawan Yang Merasa Dirugikan Langsung Aja Ke Dinas Renggara Kerja Minta Diperantarai Di Dinas Renggara Kerja Akan Dimediasi Terlebih Dahulu Dan Itu Wajib Kenapa Setelah Mediasi Setelah Bipatit Baru Kemediasi Kalau tidak selesai Kalau selesai Di Mediasi Ada Kesepakatan Dibuat Namanya Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama Ini Untuk Bisa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Didaftar Di Pengadilan Hubungan Industrial Salah Satu pihak Bisa Mendapatkan Untuk Mendapatkan Legalitas Bahwa Itu Sudah Terdaftar Kalau Salah Satu pihak Tidak Menjalankan Bisa Dilakukan Permohonan Eksekusi Nah Nyambung Tadi Kalau Misalnya Perusahaan Tidak Mau Melakukan Mediasi Bipatit Lapor Bersurat Ke Dinas Hingga Kerja Dinas Hingga Kerja Akan Pasti Pertama Itu Akan Dilakukan Bipatit Dengan Menghadirkan Pihak Pihak Itu Wajib Karena Tidak Ada Bipatit Tidak Bisa Masuk Ke Mediasi Mediasi Sama Juga Prosesnya Kalau Terjadi Kesepakatan Bersama Kalau Tidak Selah Satu pihak Bisa Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Umbung Indonesia Kalau Kalau Tidak Ada Mediasi Kugatan Tidak Diterima Di Pengadilan Umbung Indonesia Karena Aturannya Begitu Kekhususannya Begitu Nah Seperti Yang Saya Gelaskan Tadi Ada Teman Yang Memang Tidak Ini Pengadilan Umbung Minta Mediasi Karena Mediasi Sudah Lewat Sudah Tidak Ada Mediasi Begitu Konsifikasi Hukumnya Apa Kalau Tidak Gini Melakukan Mediasi Tapi Gugatan Ini Gugatannya Itu Ditolak Ditolak Di Ini Adanya Awalnya Wajib Gini Hakim itu Mengingatkan Pihak Untuk Melengkapi Itu Kalau Tidak Mau Ya Udah Jadi Prosedur Atau Proses Itu Udah Pakem Ya Harus Melewati Tahapan Tahapan Yang Seperti Undang Ya Lanjut Lanjut Nanti Kita Boleh Karena Ada Pemirsa Di Rumah Juga Jadi Kesempatan Juga Ada Berapa Sudah Angkat Tangan Itu Kan Tadi Saya Jelaskan Itu Prosesnya Di Luar Pengadilan Di Luar Pengadilan Artinya Bipartid Mediasi Di Luar Pengadilan Itu Wajib Dilakukan Nah Kapan Seorang Advokat Bisa Tampil Bisa Dari Sejak Bipartid Tampil Cuman Sama Seperti Pardilan Umum Kalau Mediasi Misalnya Itu kan Pihak-pihak Yang harus Datang Kita Sebagai Advokat Bisa Mendamping Bisa Mengarahkan Seperti itu Oke Nah Tempat Kedudukan Ininya Sebelum 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 Saya Menginjak Ke Tempat Dan Kedudukan Apa Namanya Bipartid Mediasi Di Samping Lembaga Yang Oleh Pemerintah Mengenai Mediator Itu Mediator Kerjaan Itu Dari Departemen Kerja Ada Juga Namanya Konsiliator Konsiliator Itu Apa Namanya Yang Membidangi Khusus Untuk Mediasi Di luar Yang Di Pemerintah Jadinya Di luar Pegawai Pemerintah Jadinya Bisa Di luar Di Bali Ada Satu Dulu Tapi Tidak Diperpanjang Cuman Ya Tidak Tidak Pernah Dapat Kerja Tidak Ada Yang Memakai Jasanya Pada Saat Mengajukan Permohonan Ke Dinas Tidak Kerja Itu Akan Ditanya Memakai Konsiliator Atau Mengajukan Kerjaan Ya Semua Yang Ini Umumnya Yang dipilih Karena Ya Walaupun Sebenarnya Honornya Dibayar oleh Negara Tapi kan Dan Sebagainya Mungkin Pihak-pihak itu Ya Ada Kekuatiran lah Kan Begitu Ya Sama Juga Ada Arbiter Arbitrase Oke Tapi basically Yang paling banyak Dipilih adalah Mediator Mediator Kerjaan Ya Mediator Kerjaan Itu Adanya Di Tingkat Kabupaten Kota Instansi Yang Membidangi Kerjaan Di tingkat Kabupaten Dan Kota Banyak Yang Salah Langsung Ke Provinsi Ya Itu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ada di Undang-Undang 2000 Kalau gak salah Pasal 8 Itu Ada yang Pernah lolos Begitu Tapi nanti Putusannya Dianulir Tolak Tetapi Bisa juga Ke provinsi Kalau Di kabupaten Kota Itu tidak Ada mediator Cuman Tetap Kita Bersurat Dulu Ke Dinas Tengah Kerja Kabupaten Kota Nanti Di sana Akan Dijelaskan Dan Dari Kantor Dinas Tengah Kerja Kabupaten Kota Akan Bersurat Meminta Tolong Ke provinsi Untuk Memediasi Masalah ini Karena Tidak ada Kekosongan Mediator Kalau Yang di Bali Yang ada Mediatornya Sekarang Baru Denpasar Dulu Denpasar Kosong Badung Ada Dulu Badung Yang kosong Yang Kabupaten Lain Tidak ada Pasti Larinya Ke provinsi Cuman Prosesnya Harus Melari Kabupaten Oke Sama Kalau Mediasi Itu Sama Kalau Terjadi Kesepakatan Bikin Perjadian Bersama Nah Mengenai Tempat Kedudukannya Sudah Saya Jelaskan Sedikit Tadi Perundingan Wipatit Itu Dilakukan Di Perusahaan Atau Di tempat Tempat Yang Disepakati Bisa Mediasi Hubungan Indivesial Sudah Saya Jelaskan Tadi Konsiliasi Hubungan Kalau Konsiliator Wiliah Kerjanya Di Provinsi Satu Provinsi Bali Misalnya Bali Provinsi Kalau Arbitrase Tingkat Nasional Tapi Jalan Tidak Tidak Pernah Tidak Hubungan Indusial Itu tempat Kedudukannya Itu Untuk Sementara Dulu Sih Gini Ide Undang Undang Di Setiap Pengadilan Negeri Itu Ada Pengadilan Hubungan Indonesia Tapi Dengan Keterbatasan Yang Ada Yang Sementara Yang Ada Di Kabupaten Di Pengadilan Negeri Di Ibu Kota Provinsi Seperti Misalnya Di Denpasar Surabaya Mataram Dan Sebagainya Cuman Satu Yang Ada Lebih Dari Satu Peradilan Hubungan Di Gersik Lewat Timur Gersik Satu Selain Selain Itu Cuman Di Provinsi Ya Lacurnya Ya Mungkin Di Provinsi Yang Kepulauan Di Maluku Itu Biayanya Masih Tetap Tinggi Karena Untuk Sidang Ke Ibu Kota Provinsi Itu Kan Harus Lewat Laut Dan Sebagainya Itu Tadi sudah Sedikit Disingung Mengenai Tugas dan Kewenangannya Kalau Bipartir itu Mau Berenang Untuk Menangani Semua Persisian Senahak Kepentingan PHK Dan Persisian Antarserikat Pekerjahter Buruh Hubungan Israel Juga Semuanya Kalau Konsiliasi Diwatasi Konsiliator Itu Kewenangannya Cuma Bisa Menangani Persisian Kepentingan Persisian PHK Dan Persisian Antarserikat Pekerjahter Serikat Buruh Persisian H Tidak Berenang Kalau Arbitrase Lebih Terbatas Lagi Cuma Bisa Menangani Persisian Kepentingan Dan Persisian Antarserikat Pekerjahter Serikat Buruh Dan Wajar Juga Pertusan Arbitr Ini Final Karena Secara Umum Juga Persisian Kepentingan Antarserikat Buruh Itu Walaupun Di Peradilan Hubungan Israel Disesaikan Ya Final Juga Pertusannya Terutama Kalau Proses Penjelasan Di luar Pengadilan Itu Bagaimana Pentingnya Dan Bagaimana Kita Sebagai Lawyer Itu Berperan Besar Di sana Jadinya Begini Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Karena Itu Kan Wajib Dilewati Bipartit Dan Mediasi Di sana Kita Sebagai Lawyer Jadinya Kita Melihat Aturan Aturannya Apa Yang Dilanggar Di sana Apa Aturan Aturan Apa Yang Ada Di Perusahaan Itu Sendiri Aturan Aturan Apa Yang Sudah Berlaku Secara Umum Jadinya Sama Prosesnya Kita Untuk Bisa Tampil Di sana Ada Surat Kuasa Surat Kuasa Dari Pihak-pihak Yang Berperkara Kita Bisa Menampingi Di sana Dipartit Mediasi Memang Ada Pengecualian Mediasi Bisa Diwakili Dalam Hal Apa Kan Begitu Kalau Dalam Bipartit Pihak Tidak Datang Tapi Diwakili Hanya Oleh Lawyer Oleh Pengadilan Kuasa Boleh Tidak Bisa Karena Seperti Yang saya Jelaskan Yang Harus Para Pihak Harus Para Pihak Ya Sama Seperti Di Mediasi Di Pengadilan Umum Pun Mediasi Harus Para Pihak Yang Datang Kecuali Dalam Hadaan Tentu Bisa Diwakili Oleh Kuasa Hukum Misalnya Sakit Sedang Berada Di Luar Negeri Kan Ada Alasan Yang Diterima Begitu Oke Mungkin kita beralih ke gini Ke perundingan Kan perundingan penting Karena tanpa perundingan kan Tidak bisa langsung Digugat ke PHI Kalau misalnya perundingannya gagal Ini bagaimana? Kalau perundingannya gagal Di 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 Bipartit Jadi Salah satu pihak Bisa Mengajukan Melajutkan ke Media Trol Jadi Tetap melalui Apa namanya Dinas Tengah Kerja Kebupaten Di sana juga gagal Di sana juga gagal Ya salah satu pihak Bisa Mengajukan Gugatan Ke Peradilan Ingat Yang perlu diingat ini Yang dilampirkan itu apa? Mengajukan Gugatan itu Banyak yang salah Di undang-undang disebutkan adalah Risalah Perundingan Risalah Risalah Perundingan Bipartit Bukan anjuran Kalau anjurannya Pasti ditolak Walaupun Kita tahu kan Di anjuran itu kan Dicantumkan Pendirian Pengusaha Pendirian Pekerja Kesimpulan Anjuran kan Tapi di sana kan Anjuran Bukan berita acara Yang anjuran itu Yang ditanah tangani Oleh Mediator Dan Kepala Dinas Yang Kerja Kalau Berita acara Ditanah tangani Oleh pihak-pihak Apa keterangan Pihak-pihak Tercantum di sana Ditanah tangani Oleh Pihak-pihak Itu yang benar Karena Undang-undang Mencaratkan Risalah Perundingan Bukan anjuran Risalah Risalah Perundingan Risalah Ya nanti dah Kirimin Saya ada Contoh-contoh POM Permohonan Permintaan Perundingan Gimana bentuk Risalah Perundingan Nantilah Di Gitu Baiknya Lawyer Kita Ada Contoh Khusus Untuk PAI Ada Contoh Gugatan PAI Nanti Kirimin Anjuran Ini Kan bisa Di Lewat Saya Saya Boleh Nanti hubungan kita Itu kan tadi gagal Kalau berhasil bagaimana Kalau berhasil Seperti saya jelaskan tadi Dibuatkan PB PB Kesepakatan Perjanjian bersama Untuk mempunyai Kekuatan hukum Didaftar di Pengadilan Pengadilan Hubungan Indonesia Kalau Kalau salah satu Pihak Tidak Melaksanakan Bisa Mengajukan Eksekusi Nah Bagaimana Seandainya Pihak-pihak Itu Berada Di luar Wilayah Hukum Kalau Misal Den Pasar Sama Seperti Ini Proses Peradilan Umum Minta Bantuan Kita Tetap Mengajukan Permohonannya Ke Pengadilan Hubungan Pasar Nanti Pengadilan Negeri Den Karangasem Sama Kayak Pengadilan Umum Pangilan Juga Kalau Tempat Tinggalnya Misalnya Di Karangasem Dari Den Pasar Melalui Pengadilan Negeri Karangasem Kekuatan Hukumnya Bagaimana Kalau Perdamaian Sudah Dibikin Perjanjian Bersama Dan Apalagi Sudah Didaftar Mendapatkan Stem Pendaftaran Di Pengadilan Hubungan Israel Perjanjian Itu kan Berlaku Sebagai Undang Bagi Pihak Yang Mengertangan Jadinya Kekuatan Hukumnya Kuat Misalnya Diajukan Ulang Apa Namanya Gugatan Ya Pasti Ditolak Karena Sudah Ada Perdamaian Berarti Begitu Ada PB Itu Tidak Boleh Ada Satu Pihak Yang Mengajukan Gugatan Sudah Pinal Oke Itu Sudah Kita Belajar Ke Pengadilan Sekarang Ya Begini Kalau Pengadilan Gini Apa Namanya Kita Sudah Taukan Persihan Yang Boleh Diajukan Pengadilan Itu Adalah Persisian Hak Persisian Kepentingan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Serikat Antara Serikat Buruh Serikat Pekerja Dalam Satu Perusahaan Satu Perusahaan Itu Maksudnya Misalnya Di Granayat Ada Dua Sekarang Saya Dengar Dua Ada Di Serikat Pekerja Par Dan Mandiri Kalau Terjadi Di Antara Mereka Persisihan Apa Misalnya Itu Bisa Diagurkan Ke Pengadilan Hubungan Industria Itu Pembatasan Di Luar Itu Menjadi Kewenangan Kompetensi Peradilan Misalnya Sama Ininya Prosesnya Disana Jadinya Sidang Kita Ajukan Gugatan Di Perifikasi Gugatannya Di bawah 150 juta Misalnya Itu Tidak Ada Ini Biaya Di Lebih itu Ada Biaya Perkara Ingat Surat Kuasa Kalau kita Sebagai Lawyer Pegang Kuasa Suara Kuasa Itu Harus Di Daptar Di Pengadilan Mendapatkan Stem Ya Tau lah Bayar-bayar Itu kan ada Meterae-nya Mungkin ada Bayar-bayar Bayar-bayar Meterae Itu Bisa Di Ini Untuk Melakukan Apa Namanya Kita Bisa Mewakili Bihak-bihak Yang Baracara Ingat Sedang Yang pertama Bisa Ditanya Apa Namanya Kalau Mesialnya Pakai Kuasa Apa Yang Ininya Kelengkapan Administrasinya Berira acara Sumpah Nah Kalau Dari Pihak Perusahaan Lebih rumit Karena Yang Mewakili Di Sana Biasanya Kan Apa Namanya Direksi Harus Membawa Akte Pendirian Perusahaan Asli Dan Potokopi Apa Namanya Asli Wajib Karena Apa Namanya Potokopi Kan Tidak Saya Menunjukkan Sah Itu Aslinya Rapat Umum Pemegang Saham KTP Media Apa Namanya Direksi Dan Kita Sebagai Ini Lawyer Kartu Anggota Disiapkan Berita Acara Sumpah Jarang Yang Teman Teman Yang Minta Memperlihatkan Aslinya Tapi Seharusnya Aslinya Kecuali Ada yang Resek Mana Aslinya Tanya Tidak Apa Itu Itu Nah Nah Di sidang Pertama Itu Nanti Dianggap Biasanya Ditanya Ada Perbaikan Gugatan Atau Tidak Kalau ada Perbaikannya Sebelum Dibacakan Itu Diperbaikan Misalnya Ada Revisi Sedikit Atau Tidak Kalau Sudah Lewat Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Lagi Ingat Tempat Duduk Dimana Pengugat Di Sebelah Kan Akim Ini Ada Panitra Kalau Pengugat Sebelah Sana Terugat Di Sebelah Kiri Kanan Kiri Jangan Tertukar Dan Terjadi Ini Di Lapangan Kenyataannya Pengugat Duduknya Di Kiri Di Pengadilan Umum pun Saya Alami Sendiri Kebetulan Baru Perkara Perceraian Kan Kan Dibuka Dibuka Tertutup Untuk Umum Ikut Penonton Keluar Dia ikut Keluar Tidak Kasih Kodo Tidak Mau Tetap Keluar Yang Berperkara Siapa Tanya Sama Akim Artinya Hal-hal Yang Lucu Konyol Memperlihatkan Profesionalisme Tidak Profesional Untung Tidak Dilihat Sama Klien Kalau Dilihat Sama Klien Kita Pilihkan Itu Tidak Tadi kan Ada jangka Waktunya Kita langsung Ke Tahapan Persidangan Tahapan Persidangannya Sama Dengan Di Pengadilan Negeri Jadinya Kan Begini Biasanya Penundaannya Nah Penundaannya Satu Minggu Sedang Pertama Kalau Para Pihak Adil Seminggu Berikutnya Jawaban Kan Nah Bagaimana Kalau Tidak Hadir Salah Satu Pihak Misalnya Tergugat Tidak Hadir Dipanggil Kembali Panggil Kembali Dan Sidang Ketiga Replay Keempat Replay Nah Kelima Bukti Surat Mengugat Sidang Kenam Bukti Surat Tergugat Biasanya Seperti Itu Ininya Pak Cuman Kadang-kadang Di lapangan Terseping Misalnya Pemukian Pertama Kita Masih Ada Yang Tercecer Bisa Minta Ini Sama Hakim Minta Ini Katakanlah Bisa Diizinkan Untuk Penundaan Atau Misalnya Melengkapi Bukti Di Sidang Berikutnya Sama 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 Kalau Padahal Umum Sama Saksi Juga Sama Istilah Sepuluh Step Memang harus Dilakukan Tapi Kesepakatan Misalnya Setelah Jawaban Dari Penguat Tidak Mengajukan Replay Duplay Juga Tidak Apa Sama Seperti Gugatan Ini Sama Seperti Jawaban Itu Kalau Mulus Kadang-kadang Lagi Datal Apalagi Di luar Daerah Waktunya Bisa Olor Dalam Praktik Nanti Teman-teman Akan Mengalami Indahnya Kita Menunggu Persidangan Jadinya Saran saya Sering Bertanya Kepada Teman Yang Sudah Duluan Sering Melihat Proses Persidangan Kemarin Saya Sidang Ada Teman Ya Menurut Kini Saya Orang Ini Sudah Lama Dosen Lagi Kalau Prosesnya Berjalan Seperti Biasa Orang Ini Nguji Apa Memang Tidak Tau Iya Hakim Di uji Ya Sama Prosesnya Sama Kecuali Pengugat Yang Tidak Datang Udah Dua Kali Udah Kugur Kalau Terugat Tidak Datang Pembuktian Tetap Kalau Bikin Kesimpulan Bikin Kalau Tidak 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 Wajib Oh Gitu Ya Tidak 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 Jangan Sampai Terbuka Dan Terutup Untuk Umum Kita Ikut Keluar Konyol Gitu Oke Kita Masih Di Dalam Kalau Sudah Sidang Cerai Ya Udah Tanya Keluar Lagi Lagi Masuk Lagi Lagi Berdiri Baru Duduk Terbuka Dan Untuk Untuk Umum Lagi Keluar Nikmati Prosesnya Nikmati Prosesnya Jangan Berharap Panggilannya Jam 10 Sidang Jam 10 15 Jam 10 30 Udah Selesai Enggak Kita Nunggu Sampai Jam 4 Dari Juru Kunci Dari Jam 10 Disana Jam 4 Baru Dapat Giliran Sudah Sidangnya Sampai Dua Menit Itu Ya Itu Kita Masih Ada Waktu 10 Menit Saya Jawab Secara Formal Nanti Kita Akan Kesempatan Pada Teman Teman Atau Peserta Yang Ada Di Rumah Untuk Mempersiapkan Dari Sekarang Pertanya Kita Dengan Senang Hati Untuk Mendapatkan Pendapat Atau Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Di Rumah Senyum Semua Manis Manis Saya Lihat Disini Ya Silahkan Pak Mungkin Ini Proses Persidangan Itu Nanti Teman Teman Tidak Mengalami Sendiri Tapi Gambaran Dula Dimana Mungkin Trik Celah Supaya Ya Namanya Kita Menang Itu Gampang Coba Dikini Sama Teman Teman Kita Yang Pertama Kita Tindak Peleset Sama Di PHI Karena Ada Trik Yang Menyebabkan Lawyer Terpleset Jadinya Pertama Persiapkan Diri Kita Di dalam Membuat Surat Kugatan Sudahlah Membuat Surat Kugatan Harus Yang Pertama Antara Potitum Positah Itu Harus Sejalan Seimbang Karena Pernah Terjadi Sudah Saya Kasih Tahu Ini Harus Begini Kalau PHK Begini Larinya Begini Dia Nolak PHK Tetapi Minta Pesangon Kan Udah Nyaplir Kalau Nolak PHK Menuntut Bekerja Kembali Kalau Terima PHK Baru Pesangon Jadinya Kan Harus Nyambung Alasan Kita Harus Kuat Masa Inggrisnya Mixen Yang Masuk Akal Formalitas Gugatan Dan Sekarang Yang Perkembangan Baru Ini E-Litigasi Jadinya Jawab Menjawab Itu Bisa Melalui Online Tapi Enggak Semua Begitu Saya Alami Kita Minta Tapi Akimnya Tidak Mau Tetap Konvensional Kita Yang Minta Penggugat Mengajukan Lalu Ekot Tapi Kalau Lawannya Tidak Kalau Pakai Ekot Lumayan Dari Segi Transport Kita Tidak Datang Pengadilan Cuma Dari Rumah Aja Bisa Cuma Dari Jawab Menjawab Kalau Pembuktian Sudah Adil Kuncinya Digugatan Digugatan Gugatan Sesempurna Mungkin Selengkap Mungkin Jangan Berpikir Oh nanti Kita Bisa Lengkapi Di Reply Siapa Yang Memajar Reply Kesimpulan Ini Rahasia Perusahaan Yang dibaca Itu Gugatan Jawaban Pembuktian Kesimpulan Hakim Sudah Bisa Menyimpulkan Dari Jawab Menjawab Pembuktian Tidak Perlu Kita Simpulkan Itu Logikanya Tapi Hukum Acara Ya Boleh Itu Melakukan Nah Itulah Kita Mendatangkan Praktisi Dan Juga Pernah Jadi Hakim Jadi Lebih Menjiwai Yang Rahasia Sebenarnya Itu Kuasai Kuasai Kita Tidak Mungkin Bertatap Muka Segini Untuk Bisa Menghasil Sebanyak Mungkin Peraturan Perundang Kuasai Peraturan Perundang Mana Yang Masih Exist Berlaku Mana Yang Sudah Kuasai Bukan Diapal Berarti Profesor Pun Tidak Apal Kalau Saya Mengenai Ini Pasal Berapa Hantar Dulu Saya Tanya Hakim Juga Begitu Kuasai Jangan Diapal Yang Dipahami Betul Sudah Yang saya Bila Tadi Gugatan Jawaban Itu Dan Apa Namanya Kalau Seperti di kampus Itu Antara Gugatan Dan Pembuktian Itu Linear Itu Jadinya Nyambung Menjabat Gugatan Mengenai PHK Misalnya Ada Kesalahan ABCD Itu Yang Dipakai Sebagai Bukti Kan Gitu Di materi Ada Kalau Saksi Terutama Saksi Dari Pekerja Misalnya Yang Bagaimana Sering Terjadi Perdebatan Kalau Kita Lihat Mengenai Di HRRBG Itu Yang Tidak Boleh Menjadi Saksi Itu Kenapa Siapa Hubungan Sedara Dan Sebagainya Kecuali Karena Kecuali Dalam hal Tentu Misalnya Hubungan Kerja Masih Ada Hubungan Kerja Terikat Hubungan Kerja Itu Bisa Sebagai Saksi Bisa Di Umum Bisa Artinya Yang Terikat Hubungan Kerja Misalnya Antara Pemberi Kerja Dan Karyawan Karyawan Sebagai Saksi Bisa Karena Termasuk Pengecualian Karena Hubungan Kerjaan Dikecualikan Karena Pekerjaan Tapi Kalau itu Misalnya Ditolak Sama lawan Apa Mungkin Boleh Hanya Kemenangannya Tetap Dihakim Menerima Menerima Itu Itu Yang Saya Bilang Tadi Pengecualian Itu Pengecualian Karena Perjanjian Kerja Jadinya Orang Bisa Saksi Nah Sekarang Terakhir Tentang Eksekusi Jadi Kita Kalau Di Lawyer Itu Kita Bikin Gugatan Bagus Sampai Menang Sampai Putusannya Itu Memenangkan Pihak Kita Tapi Eksekusinya Sulit Gimana Kalau Di Pihak Sama Juga Seperti Pengadilan Umum Jadinya Kan Begini Ada Beberapa Putusan Pengadilan Itu Banji Menang Di Atas Kertas Saya Sendiri Mengalami Gimana Eksekusi Misalnya Tanah Sewa Tempat Usahanya Gedung Gedung Sewa Mobil Sewa Walaupun Ada Meja Kok Nilai Gugatannya 200 Juta Dapat Berapa Yang Semacam Itu Jadinya Kita Dari Awal Lihat Apa Asetnya Jadinya Kan Bisa Kita Mohon Cita Jaminan Bisa Jadi Kan Yang Memang Menjadi Asetnya Pihak Banyak Terjadi Apalagi Apalagi PT PT Kan Terbatas Hak Miliknya Itu Kan Yang Memang Hak Miliknya PT Milik Pribadi Kan Tidak Oke Baik Saya rasa Kita Meng Cover Dalam Waktu Yang Demikian Terbatas Sudah Kita Cover Semuanya Nah Sekarang Ada Sesi Tanya Jawab Mungkin Saya Berikan Kesempatan Pada Teman Teman Kita Yang Di Rumah Silahkan Angkat Tangan Aja Kemudian Saya Persilahkan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan Saya Yakin Pertanyaannya Banyak Silahkan Ada Teman Teman Kita Di Rumah Cantik Silahkan Halo Iya Silahkan Namanya Nama saya Niputu Ayumira Gerhana Putri Panggilannya Gerhana Iya Oh Benar Oke Silahkan Malam Pak Gusti Saya ingin Bertanya Tentang Berkaitan Dengan PHK Seperti Yang kita Ketahui Kondisi Seperti Sekarang Ini Pandemi Corona Banyak Perusahaan Yang bergerak Di badang Di bidang Pariwisata Atau Bidang hotel Yang melakukan PHK Terhadap Karyawan-karyawannya Nah Bagaimanakah Dasar Hukumnya Untuk Melakukan PHK Terhadap Karyawan Seperti Kondisi Saat Sekarang Ini Dan Yang kedua Bagaimana Jika Perusahaan Tersebut Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Pesangon Kepada Karyawan Yang di PHK Karena Kondisi Perekonomian Yang menurun Karena Kondisi Pandemi Terima kasih Itu saja Yang saya ingin Tanyakan Silahkan Oke Kita Lihat dulu Alasan PHK Itu apa Murni Karena Bisnis Artinya Bisnis menurun Atau Hal-hal lain Misalnya Ada Kesalahan Pekerja Kalau Murni Karena Bisnis Kita lihat Itu kan Ada Gininya Ada Step-step Yang harus Dilakukan Oleh Perusahaan Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Ini Artinya PHK Tidak Masal Tidak Semua Di PHK Berarti Beberapa Orang Pengurangan Ternyata Kerja Atau Isilah Kerennya Eficiency Yang Boleh Melakukan Eficiency Dalam Keadaan Bagaimana Misalnya Anggaplah COVID-19 Ini Post Mayor Boleh Melakukan PHK Tetapi Dengan Syarat Misalnya Kalau Eficiency Di dalam Undang-Undang Disebutkan Eficiency Itu Apa Perusahaan Tutup Karena Eficiency Bisa Melakukan Ini Kalau Perusahaannya Tidak Tutup Eficiency Kan Tidak Masuk Kategori Di Itu Menurut Saya Nah Kalau Misalnya Masuk Di Sana Eficiency Itu Kan Ada PHK Karena Eficiency Blah Blah Pasangon Satu Kali Ini Penghargaan Masa Kerja Ini Pengertian Hak Ini Itu Ada Nah Bagaimana Kalau Seandainya Perusahaan Tidak Mampu Tidak Mampunya Kan Tidak Bisa Serta Mita Oh Saya Tidak Mampu Kan Harus Ada Step Yang Dilalui Misalnya Audit Akuntan Publik Misalnya Benar Tidak Mampu Oh Benar Ini Kan Begitu Nah Kalau Seandainya Sampai Ke Pengadilan Ya Sama Saja Prosesnya Misalnya Perusahaan Diwajibkan Berdasarkan Pengadilan Membayar Persanggol Ini Kalau Tidak Bisa Ya Eksekusi Eksekusinya Ya Sama Seperti Ini Tapi Kalau Dengan Keadaan Seperti Ini Ya Mungkin Semuanya Itu Tidak Akan Mulus Terhamat Lah Karena Situasi Seperti Begitu Yang Saya Jelaskan Oke Terima kasih Pak Mungkin Dalam Kadaan Situasi Dunia Yang Bergerhana Begini Situasinya Sekarang Sedang Begini Ya Abu-abu Karena Memang Baik Pihak Pengusaha Mupun Pekerja Kan Sedang Galau Nah Oleh Karena Itu PHI Itu Sudah Jelaskan Pak Suweno Itu Sudah Mengatur Ayo Mediasi Dulu Ayo Bicarakan Dulu Di level Perusahaan Di sana Kalau Ada Kesepakatan Silahkan PHK Itu Jalan Terakhir Ya Benar Seperti Yang Di Di Umpani Oleh Pak Yudiano Ya Kalau Bisa Apa Yang Tidak Bisa Dibicarakan Kalau Memang Benar 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 Mengatur Begitu Selesaikan Secara Mungkin Menghindari Trading PHK Kalau Memang Terpaksa Ya Apa Boleh Buat Kan Begitu Jadi Gitu Ya Jadi Kalau Tidak Dihindari Undang-Undang 13 Ya Jadinya Ini Kan Undang-Undang Sudah Mengatur Ikuti Aja Prosesnya Prosesnya Kan Sudah Baku Sebetul Oke Ada Satu Pertanyaan Lagi Pertanyaan Bagus Dari Pak Nyoman Ardana Oke Beliau Menanyakan Tentang Proses Peradilan PHI Dan Di Pengadilan Mana Disidangkan Mohon Mohon Jawabannya Terima 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 Tadi Sudah Ya Tidak Kalau Prosesnya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Mulai 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 Dari Wipartit Mediasi Kugatan Kugatan Ya Pengadilan Hubungan Indusial Pengadilan Hubungan Indusial Yang Ada Kalau Di Denpasar Adalah Di Renon Kantornya Pengadilan Hubungan Indusial Judul Yang Benar Itu Ya Mungkin Saya ingatkan Lagi Biar Tidak Salah Nanti Membuat Menyebut Pengadilan Itu Pengadilan Hubungan Indusial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Ulang lagi Saya lihat Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Ini Teman-teman Itu Penting Apa Saya Surung ulang Tadi Karena itu Penting Sekali Penyebutan Pengadilan Kita Pun Juga Benar-benar Harus Nyari Lagi Apa Benar Karena Gugatan Tidak Boleh Salah Ya Pak Adalah Itu Jadinya Pengadilan Hubungan Pada Pengadilan Negeri Denpasar Kantornya Di Renon Di Sebelah Ausus Restoran Di Depannya Gedung Pengadilan Tinggi Bali Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Bali Pengadilan Tingginya Di Bersebelahan Dengan Satu gedung Dengan Tipikor Tipikor Ya Deretanya Bros Lawar Queer Apa Namanya Oke Silahkan lagi Yang lainnya Kalau di Bali Di Bali Ada Denpasar Saya Jelaskan Tadi Untuk Sementara Pengadilan Hubungan Industrial Yang ada Di Indonesia Cuman Di Ibu Kota Kabupaten Eh Sorry Ibu Kota Provinsi Kecuali Gersik Gersik Yang Satu-satunya Pertimbangannya Dulu Begitu Banyak Industri Tapi Ternyata Sepi Juga Semen Itu Mungkin Ya Ya Petimbangannya Industri Padat Industri Bisa Silahkan Yang di Rumah Yang Mungkin Terdampak Corona Apa Namanya PAK Atau Tanyakan Yang lain-lain Misalnya Kontrak Kerja Kebetulan Kita Punya Pakarnya Disini Silahkan Karena Itu Sangat Berhubungan Kan Benar Gitu Pak Ya Jadi Hubungan Kerja Terjadi Kapan Benar 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 Kadang-kadang Kan gini Dengan Tidak hanya Sekarang saja Sebelum-sebelumnya Juga Dengan Apa Namanya Suplei Tenaga kerja Kita 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 Yang Masih Memludak Banyak Carang Orang Memperhatikan Kontrak Kerja Awal Kalau tidak Ada Bagaimana Kalau tidak Ada Bagaimana Saya jelaskan Dulu Adinya Kan gini Jarang Memperhatikan Kontrak Kerja Awal Asal Dapat Kerja Gajinya Berapa Ditekan Setelah Jalan Baru Kok Begini Kok Begitu Karena Suplei Tenaga Kerja Kita Masih Tinggi Makanya Perlu Kehadiran Negara Sebagai Interper Di dalam Hubungan Kerja Sebetulnya Kalau Hubungan Kerja Kerja Ini kan Ripat Antara Orang Perseorangan Tetapi Negara Turun Di sini Karena Situasi Kondisi Kita Di sini Nah Kalau Tidak ada Di Bali Kapan Dianggap Terjadi Mulai Hubungan Kerja Bisa Dilihat Misalnya Kapan Pertama Kali Menepat Gaji Berarti Slip Gaji Penting Slip Gaji Penting Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Disembunyikan Suaminya Jaman Sekarang Kan Ada Transfer Rekening Itu Disimpan Sampai Sampai Karena Sering Terjadi Karena Saya Pengalaman Tidak Ada Kontrak Kerja Kapan Dihitung Mulai Bekerja Kapan Ada Bukti Kiter Gaji Pertama Mungkin Aja Dia Sebelum Mulai Kerja Tapi Tidak Bisa Dibuktikan Artinya Itu Bisa Alat Bukti Satu Kedua Misalnya Kepesertaan BPJS Sekarang Kapan Mulai Disana Tercantum Kapan Mulai Menjadi Anggota Di Perusahaan Itu Banyak Misalnya Bekerja Dari Tahun Sebelum Tahun Sebelum Masih Ada Kadang Kadang Orang Dapat Gaji Kan Dapat Gini Tuh Misalnya Boleh Foto Apa Yang Membutuhkan Dia Pernah Bekerja Disana Tahun Berapa Misalnya Temennya Yang Masih Ada Misalnya Saksi Oh Dia Bekerja Disini Mulai Buktinya Ini Pada Saat Ini Dia Sudah Melakukan Ini Kan Begitu Misalnya Zaman Dulu Kan Jarang Ya Transfer Bank Pada Saat Memperbaiki WC Tahun Sekian Dia Sudah Membantu Itu Saksinya Itu Misalnya Memang Secara Formalnya Ya Perjalanan Kerja Itu Ya Kalau Tidak ada Kalau Tidak ada Mau Diapain Ya Tersaksa Cari-cari Yang Lain Yang Silahkan Teman-teman Yang ada Di rumah Saya Kasih kesempatan Untuk Bertanya Atau Menyampaikan Pendapatnya Tidak Apa-apa Tadi Gerhana Sudah Mungkin Fardana Sudah Tadi Ada Riri Juga Ada Intan Intan Erlina He Erlina Belajar Apa Ngapain Itu Silahkan 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 Kalau ada Pertanyaan Atau Pendapat Silahkan Senyum Pepsoden Dia Silahkan 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 Tanya bisa Silahkan tunjukkan Pesonamu Di rumah Tanya Mengenai Biar punya pengalaman Mau magang Dimana Bisa magang Kan gitu Bisa Bagian Dari Persiapan Sebenarnya Tadi Pertanyaan Rencana Pertanyaan Sama Kayak Yang Sebelumnya Cuma Saya Mau Nambahin Lagi Kan Ada Istilah Unpaid Leave Sekarang Jadi Mereka Tidak Di PHK Mereka Tapi Mereka Juga Tidak Di Pekerjakan Dan Tidak Digaji Jadi Bahasa Alusnya Unpaid leave Bahasa Biasanya Dirumahkan Apakah Kalau Misalnya Nanti Dirumahkan Kalau Seperti Itu Apa Apa Yang Bisa Hariawan Itu Lakukan Gitu Maksudnya Itu Jualan S Untuk Meminta Hak Mereka Jadi Jualan Jajan 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 Online Kalau Saya Simpulkan Pertanyaannya Kalau Ada Misalnya Karyawan Yang Dian Sudah 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 Pertama Itu Adalah Kesepakatan Di Perusahaan Itu Sendiri Pasti Ada Tidak Tidak Mungkin Setelah Oh Ini Unpaid Ada Melintidak Dengan Serikat Pekerjaannya Pasti Adalah Kesepakat Atau Perjain Rebuk Rebuk Misalnya Unpaid leave kan misalnya Dua bulan, tiga bulan Sampai situasi Membaik Kan begitu Ada juga yang masuknya Satu bulan berapa kali Gajinya dibayar, itu banyak Banyak yang konsultasi juga Ke tempat saya Dan suatu saat nanti Kalau sudah membaik, dipekerjakan kembali Itu kan wajar-wajar saja Akan jauh lebih baik Daripada di PHK PHK, ya walaupun dapat persanggungan Setelah itu, susah nyari pekerjaan Lebih baik misalnya Dibayar 50%, 40% Suatu saat Sudah membaik perusahaannya Bekerja lagi Ada yang begitu Kan rugi, ya lebih baik Begitu daripada di PHK Yang penting ada Klausul di perjanjian itu Dipekerjakan kembali Kalau sudah Membaik Oke, kita Sudah diingatkan sama Jam Tapi gak apa-apa, jangan khawatir Kita masih ada waktu sedikit lagi Untuk closing 5 statement terakhir Silahkan Ibu kalau masih ada pertanyaan Biar gak Gatel gitu ya Silahkan, sampingan pertanyaannya Biar jelas namanya mau berpraktek harus dilahir Harus, harus Wajib Wajib Pak tadi Ketika polnis atau eksekusinya Katanya sulit tadi Ketika mungkin Itu bukan asetnya Tewa Oh iya Kita bicara kepada Kesepakatan pertama Kesepakatan bersama ketika Salah satu pihak One prestasi Eksekusinya itu Bagaimana Siapa Maksudnya bagaimana Tadi kan ada media Oh iya Misalnya Misalnya Kesepakatan bersama Bibi Ya Boleh Ya ya Apakah yang bersangkutan langsung ke sana Gitu Ya Tadi kan sudah saya jelaskan Tetap melakukan Yang bisa melakukan Kesepakatan adalah Pengadilan Kewenangan pengadilan Kita yang mohon ke Pengadilan Kalau Di luar Wilayah hukum Tetap kita mengajukan Ke pengadilan Di tempat Di gininya Apa Didaftarkan Perjanjian bersama itu Nanti pengadilan ini yang Akan Mendelegasikan Ke pengadilan Wilayah hukum Tempat Tempat Gininya Apa namanya Jadi artinya tetap melalui proses permohonan Tetap melalui pengadilan Pengadilan Gitu Berarti di sana ada peran Peradilan umum ya Iya Misalnya di Denpasar Iya 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 Sekarang kalau ada Wain prestasi Berarti nanti Ketika ada Wain prestasi itu Dia mengajukan kepada Pengadilan Dimana dia disidangkan Lalu pengadilan itu Ke pengadilan Dimana Ya Pengadilan umum Yang melakukan adalah pengadilan Pengadilan umum Yang melakukan adalah pengadilan Denpasar Berarti pengadilan umum Iya Tapi permohonan kita tetap ke Pengadilan umum Yang PHI Nah kemudian ya Kami punya pengalaman Bagus Terhadap Tenaga kerja Yang memang Mereka sudah ada hubungan kerja Dalam satu Buat Perusahaan Perusahaan Kemudian Menurut Undang-undang Nomor 13 2003 ya Itu ada Tenaga kerja Waktu Tertentu Tidak Tidak Tertentu Nah kemudian Dalam perusahaan Itu Menurut peraturan Pemerintah Umur Paling tinggi Diboleh diangkat Menjadi pegawai Adalah umur 35 Tahun Nah kemudian Ada beberapa orang Yang sudah Bekerja pada perusahaan itu Dengan Contra Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari BPK Itu ada temuan Bahwa Perusahaan itu Telah melakukan pelanggaran Dia mengangkat tenaga kerja Yang umurnya Lebih dari 35 tahun Nah Permasalahannya Adalah Tenaga kerja Yang umurnya Lebih Yang tidak bisa Diangkat Dia melakukan Kewajiban Yang sama Dengan Orang-orang Yang sudah Diangkat Berarti Di situ Perusahaan Tidak ada Keadilan Karena Apa Napkahnya Berbeda Dengan orang Yang diangkat Apa Apa jalan keluar Kita terhadap Mereka Yang umurnya Lebih Untuk Dia bisa Menikmati Apa namanya Hak yang sama Dengan mereka Yang Sudah Diangkat Nah Karena ini BPK Melarang Undang-undang Tenaga kerja Kalau saya Lihat Pasal 59 Pak berapa itu Pak Yang Betul ya Pak Yang Mereka Demi hukum Jika dia Sudah pekerja Terus-menerus Blah-blah Dengan yang sama Wajib Menjadi Pegawai Tetap Nah itu Saya minta Pendapat Langsung kepada Dukunnya Silahkan Ini konsul Yang lain Sebelum Dijawab Saya ingatkan Lagi Bahwa Sekarang Saya bilang Bahwa Ini pasti akan seru Dan jangan Jangan khawatir Kita akan Resesu kedua Nanti ya Minggu depan Jadi silahkan Ada Hukum perkemburuan Memang begitu Ya pasti seru Nanti silahkan Di rumah itu Dipikirkan Apa peran-peran Kira-kira Minggu depan Ketemu lagi Dengan kita Silahkan Kalau yang Ini kan Sebetulnya Ya Prosesnya Sama aja Seperti tadi Apa yang Aturan-aturan Apa yang ada Di sana Kalau menurut Yang lain Merasa dirugikan Itu ya Prosesnya seperti Seperti tadi itu Mulai dari Bipartit Mediasi Ya kalau tidak puas Ya sampai ke Ini Apa namanya Kehubungan Usaha gugatan Ya harus jelas Apanya yang dilanggar Kita dirugikan Apa tidak Kalau tidak dirugikan Ngapain kan gitu ya Itu ya Dirugikan atau tidak Pastikan ada Aturannya Dan ada Biasanya Kausul-kausul Yang Mesin Yang Tidak dipahami oleh Umum Bisa Dalam keadaan tertentu Misalnya bisa Begini Kan begitu Nah mengenai Apa namanya Hukuman kerajaan Terus-menerus Ya Demi hukum Menjadi Pekerjaan Tetap Kita juga Tidak bisa Setah-metah Seperti itu Kita lihat juga Perjanjian kerja Yang sebelumnya Ada-ada Konsul-konsul Di perjanjian kerja Yang bisa Seperti itu Kan gitu Yang membolehkan Seperti itu Ngerti saya Pusan Pusan Daerah Mereka mungkin Sebagian Seperti Bapak bilang Tadi Tidak pernah akan Mengerhatikan Apa gun Gaji Gaji Tapi secara moral Bayi yang menghadapi itu Kok kerjanya sama Kok Paknya berbeda Benar Oke Benar 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 Gini Gini Waktu kita Sudah hampir habis Nanti saya akan Terjelahkan Pak Suno Untuk memberikan Satu closing statement Mungkin ada tips Tips pada kita Semuanya Tapi gini Bu ya Lagi sekali Saya tegaskan Minggu depan Kita akan bertemu lagi Dengan sesi kedua Tentang keperburuhan Pasti kan banyak Lih pernah yang bertanya Karena tadi Sering berdasarkan Untuk membahas Yang begini Ini memang satu semester Dua semester Apalagi ada Kekhususan Kekhususan Disana diperlukan Satu trik Satu Apa namanya Strategi Dan keahlian Kejelian Kecerdasan Terpada lawyer Untuk menyampaikan Sedangkan Pak Suno Sertemen Artinya begini Untuk Mengenai pertanyaan Pertanyaan Tadi Tadi sudah Dijelaskan Ditegaskan Saya tegaskan lagi Jadinya Kalau seandainya Mungkin sampai di rumah Mungkin sesi kedua Masih ada pertanyaan Tidak apa-apa Lewat Anjani Anjani yang Kek report ke saya Dengan senang hati Tidak masalah Tanpa bayaran Tidak ada Satu jam Dua juta setengah Itu tidak ada Silahkan Tidak apa-apa Oke Terus Klu yang terakhir Seperti yang dijelaskan Tadi Materi kita Memang banyak Sebetulnya Tidak bisa kita Apa namanya Ringkas menjadi Cuman pertemuan Satu sengah jam Tidak masalah Ingatkan Persiapan kita Untuk menjadi Lawyer Itu apa Magang itu penting Seperti yang dijelaskan tadi Orang tidak pernah magang Tapi disidang Sidang terbuka dan tutup-tutup Untuk umum Lawyernya ikut Keluar Ya karena Kenyat Tidak pernah ikut sidang Dan perlu juga diingat Magang boleh ikut di kuasa Karena Kenapa Laporan magang itu kan Pernah menangani Perkara pidana Nah ini Tanpa ada Ikut di kuasa Mana mungkin kan bisa Bikin-bikin Betul Oke Jadi Beri aplaus Pada Bapak Suwena Yang memang Sekarang Berkecimpung di Lawyer Tapi sebelumnya juga Pernah jadi Direktur di satu Di perusahaan Dan juga Apa namanya Pernah jadi hakim Jadi ya komplit banget ya Cuma sayang sekali Kita tidak bisa Membatasi Melawan sang waktu Kita akan bertemu lagi Minggu depan Untuk membahas tentang Perburuan Dan juga akan dilakukan Oleh siapa Pernah juga di Hotel Pernah jadi hakim juga Dan sekarang aktif Menjadi Owner Dari Beberapa Pengelolaan Vila Plus juga dengan Owner sekolah Yang punya sekolah Kapal pesiar Dan punya sekolah Untuk dikerjakan Jadi Di Peradi kita sih Yang gitu-gitu lengkap lah Dan kita pilih orangnya Gitu Tidak Setelah-setelah Kalau sudah punya Pengalaman Kita ada kriteria Kriteria yang harus dipenungi Sebelum jadi Duduk di kursi panas ini Oke Baik Demikian ya Teman-teman di rumah Saya juga mohon maaf Kalau ada kata-kata yang salah Mungkin ya Terutama pada adik Gerhana Yang lagi senyum-senyum Dalam situasi Gerhana Kita akan bertemu lagi Minggu depan Untuk pembahasan Apa namanya Tentang hukum perburuan Karena memang Pasti akan sangat seru sekali Karena nanti menyangkut Hal-hal yang Mungkin kita sudah lakukan Mungkin dialami Mungkin dialami teman kita Demikian dari saya Saya akan kembalikan Kepada Panitia Untuk memberikan Sesuatu kepada Pembicara kita Terima kasih Sampai malam Sampai malam